enggak tahu orangnya jangan terima ya hari ini kita kali ini kita membagikan sembako secara serentak se-Indonesia yang kemarin-kemarin kita sudah lakukan kemarin kita melakukan pembagian sembako kepada warga yang terdampak covid yaitu terdampak warga miskin data dari dinas sosial dan basnas kemudian kita mendatangi lagi RT-RT kemudian kita cek di seluruh tematan mana-mana yang warga kurang membutuhkan membutuhkan sembako kemudian kita berikan dan kali ini kita adalah memberikan kepada anak-anak yatim atau yatim piatu yang mondok kemudian dipulangkan atau yang masih dipondok karena dia tidak punya keluarga kemudian kita berikan sembako kemudian kita juga memberikan kepada dampak dari covid atau tahanan-tahanan yang kemarin mendapatkan asimilasi tentunya dia begitu keluar dari ruang tahanan dia tidak langsung mendapatkan pekerjaan sehingga kita peduli memberikan kepada keluarganya lupa sembako dan juga kita memberikan kepada tahanan-tahanan yang di depores yang kita lakukan kita proses sedang berproses dengan kita dan orangnya tidak mampu kita berikan bantuan kepada impor sanggupan gitu terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya selamat menikmati